Perayaan Imlek Perayaan Imlek dilarang dirayakan di depan umum Rezim morde baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto melalui Impres No. 14 atau 1967 melarang segala hal yang berbau Tionghoa, termasuk Imlek Namun, setahun setelah cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashimasyari itu menjadi orang nomor satu di negeri ini Pada tahun 1999, Gus Dur mencabut Impres tersebut Sejak saat itulah, masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia kembali mendapatkan kebebasan merayakan Imlek Mulai saat itu pula, berbagai kebudayaan yang melekat pada masyarakat Tionghoa, seperti Barongsai, dipertontonkan di depan umum dan hingga kini banyak dikenal masyarakat Maka tidak berlebihan jika banyak yang menyebut Gus Dur sebagai bapak masyarakat Tionghoa bahkan bapak kaum minoritas di Indonesia Bagi Gus Dur, seperti diceritakan oleh Yeni Wahid, etnis Tionghoa dan juga budaya mereka, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan bangsa Indonesia Melalui etnis Tionghoa, Islam bisa tersebar ke Nusantara bersama pedagang India Terbukti dengan adanya keturunan Tionghoa yang masuk dalam jajaran Wali Songo, penyebar Islam di Nusantara Keputusan Gus Dur menghapus Inpres No. 14 atau 1967, banyak menuai penolakan dengan alasan khawatir komunisme kembali hidup di Indonesia Namun, bagi mantan ketua umum PBNU itu, seperti yang diungkapkan mantan asisten pribadi Gus Dur Ngatawi Al Zastrow, Gus Dur adalah budayawan dan agamawan Menurut Gus Dur, Imlek dan tradisi barongsai merupakan bagian dari kebudayaan Jika dikelola dengan baik dan benar dapat menjadi sarana menyebarkan nilai-nilai kebaikan Seperti yang dilakukan oleh para wali dalam menyebarkan Islam di Indonesia, melalui wayang Kehadiran Gus Dur sebagai jembatan untuk memberikan hak yang sama bagi etnis Tionghoa di Indonesia Pada masa Gus Dur lah, tradisi barongsai mulai dipertontonkan, dan kini sudah mendunia Terima kasih telah menonton!